Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama dengan saya Raffiuddin Nasir, TAPTT Channel Masih dalam proses perehapan RBI Binaan kita Yang ada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwuk Dengan ukuran 4 x 12 setinggi 3 lantai Nah Bapak Ibu yang saya hormati beberapa video yang lalu Mulai dari awal proses pengerjaan Kami sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati Dimanapun Bapak Ibu berada Saat ini kita masuk dalam tahap penyeleksian Twitter Inap Mengapa diseleksi Bapak Ibu? Karena RBW ini adalah RBW Rehab Dan pada saat kami kerjakan Twitternya sudah terpasang Sehingga ada proses pencabutan Nah pada saat proses pencabutan ini Bapak Ibu terkadang ada yang kita cabut itu Pada bagian belakang Twitter agak bergoyang Nah disinilah kita seleksi satu persatu Mana yang perlu kabelnya kita ganti Kita ganti kalau misalnya ada yang putus kita solder Atau apa namanya Ada yang bergoyang Itu kita beri lem-lilin secara keseluruhan Nah Bapak Ibu yang saya hormati Untuk Twitter Inap itu sangat penting sekali Kita apa namanya Memberi lem-lilin pada bagian belakang Kenapa? Karena timah pada bagian belakang Twitter itu Sangat rentan terkena korosi Apalagi Kalau misalnya Daerah kita itu Pesisir pantai Atau terkontaminasi dengan Air asin Nah tentunya ini sangat mempercepat Timah di belakang Twitter itu Terkena korosi Korosi itu seperti Apa namanya Terdapat serbuk-serbuk di bagian timah itu Kemudian lama-lama menjalar Dan akhirnya kabel di belakang Twitter itu terputus ya Nah seperti itu Itu yang dimaksud dengan korosi Dan saya sering mendapatkan hal seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati Nah tentunya Hal itu bisa kita antisipasi dengan cara Kita memberi lem-lilin pada bagian belakang Twitter Yang nanti insya Allah saya akan buatkan Video tersendiri Ini adalah video tentang proses penyeleksian Twitter Namun sebelum kita lakukan Bapak Ibu yang saya hormati Beberapa langkah pada RBW ini Kita telah lakukan Dimana yang pertama kita Bongkar papan yang menempel di papan sirip kemarin Yaitu papan mal Yang terdapat di lantai 1 Kemudian papan sirip di lantai 1 Lantai 2, lantai 3 Itu kita sudah cuci menggunakan sunlight Dan sudah bersih ya Kami sudah buatkan video pembuktiannya Tidak berjamur Kemudian Namun sebelumnya Twitter semua kita cabut Bapak Ibu Setelah itu Kemudian kita masuk dalam tahap Pembuatan sekat Dan Alhamdulillah Sekat lantai 1 Dan lantai 2, lantai 3 Semua sudah kita ubah Dan juga telah selesai Dilakukan proses Proses pengecetan Dinding Menggunakan Cet berwarna hitam Nah Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati Cet ini Mengeluarkan bau yang sangat menyengat Silahkan Bapak Ibu buktikan Pada saat Proses pengecetannya nanti Itu akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat Bahkan mata itu terasa pedis Nah Bapak Ibu yang saya hormati Saya akan memperlihatkan Salah satu rahasia kami Mengatasi hal itu Dimana Kami menggunakan Parpum andalan kami Untuk menutupi bau cet Bau semen Bau plastik Atau bau-bau yang Apa namanya Diluar daripada Aroma habitat burung walet Dan parfum ini Bapak Ibu yang saya hormati Menciptakan Aroma habitat burung walet Ya Nah Silahkan Bapak Ibu Melihat video-video kami sebelumnya Setiap kami melakukan Perawatan Itu kami menggunakan Parpum Parpum ini tidak menghilangkan Bau Cet Tetapi Parpum ini menutupi Bau cet Dan menciptakan Aroma habitat Burung walet Ya Nah seperti ini Apa namanya Botolnya Ya Nah ini Satu liter ya Untuk Penggunaannya Bapak Ibu yang saya hormati Parpum Khusus untuk dinding dan lantai Yang kami gunakan selama ini Hanya Hanya Satu liter Untuk Proses perawatan selama satu tahun Ya Dimana Dalam satu botol ini Itu kita bagi tiga Per tiga bulan Kita ambil satu bagian Kemudian masuk ke enam bulan satu bagian Dan masuk ke sembilan bulan Satu bagian Ya Nah seperti inilah Parpum yang selama ini kami gunakan Untuk menyemprot bagian dinding Dan lantai Ya Sehingga Di dalam ruang inap Bapak Ibu yang saya hormati Itu Tercipta aroma habitat burung walet Ya Seperti itu Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati Ini adalah Parpum yang berwarna putih Ini adalah Parpum Andalan kami Untuk Mencampurkan Putih telur Ya Jadi sudah ada beberapa video yang kami buat Tentang Bagaimana proses penggunaan dari Parpum Campuran putih telur ini Dan setiap RBI binaan kami Bapak Ibu Wajib menggunakan Parpum ini Ya Dan Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati Sudah Kurang lebih 100 petani walet Di Seluruh Indonesia Yang Memesan kepada kami Parpum ini Dan Bapak Ibu yang ingin memesannya Silahkan langsung ke WA saya Ada terdapat pada Channel Youtube kami Nomor HP Yaitu di deskripsi Maupun yang ada Di Tiktok Ya Selain itu Berarti Bukan kami yang melayani Ya Karena ada beberapa kemarin Yang komplain Bahwa Sudah Memesan Parpumnya Ternyata 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 Tidak sesuai Dengan yang Diharapkan Makanya Kemarin saya cek Nomornya Ternyata bukan Nomor HP kami Ya Di deskripsi channel Youtube Terdapat nomor HP Silahkan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu yang ingin memesan Parpum ini Langsung saja Contact Melalui WA Nah Seperti itu Bapak Ibu yang Saya hormati Dan Sekarang Saya akan Lanjut Apa namanya Menseleksi Twitter Mana yang Masih layak kita gunakan Mana yang Perlu pembenahan Dan Mana yang Sisa kita lakukan Proses Pemberian lem lilin Ya Tetapi Semuanya nanti Akan Kami beri Lem lilin Bapak Ibu yang saya hormati Dan silahkan Bapak Ibu Menyimak Bapak Ibu yang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masih kuat jadi kita sisa melakukan apa namanya memberi lem lilin pada bagian belakang namun twitter yang ada pada bagian sini itu semua yang akan kita pasangkan kabel sambungan untuk nanti kita sambungkan ke kabel panjang Untuk setiap tahapan daripada proses pemasangan Twitter ini Akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati Jadi mana kala Bapak Ibu berada di pelosok atau di Nusantara yang tidak sempat keluar untuk belajar tentang bagaimana teknik pemasangan Twitter Silahkan buka channel Youtube kami, kami akan memperlihatkan secara gamblang agar Bapak Ibu bisa lebih mengerti dan memahami Sehingga minimal Bapak Ibu bisa membenahi RBWnya masing-masing Kalau sudah mahir kemudian bisa melakukan pemasangan kepada keluarga terdekat Nah insya Allah pada video lanjutannya saya akan memperlihatkan bagaimana teknik melakukan Atau menyambung kabel pada bagian belakang Twitter yang terputus tadi Yaitu kita sambungkan dulu kemudian kita solder kemudian kita beri lem lilin Dan untuk Twitter yang masih baik ini akan langsung saja kita beri nanti lem lilin Dengan video lanjutannya ya Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh